Seorang Oknum TNI mengamuk hingga mendang kepala warga di pinggir Jalan Dusun 1, Desa Jaharun B, Kampung Johar, Baru, Kacamatan Galang, Deliserdang, Sumatera Utara. Peristiwa yang diduga terjadi pada Rabu 29 Mei 2024 direkam oleh seorang warga dan viral di media sosial. Aksi Oknum TNI tersebut rekam video dan menjadi viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial terlihat seorang anggota TNI marah-marah hingga menendang seorang masyarakat biasa yang tak berdaya. Sebagaimana unggahan akun Twitter at Never Alone terlihat warga sekitar berkerumun melihat kejadian tersebut. Sementara itu warga yang jadi objek amukan anggota TNI tersebut hanya diam tak berdaya sambil duduk di pinggir jalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab marahnya anggota TNI lantaran tak terima istrinya yang tengah hamil ditabrak meski tidak sengaja oleh salah seorang warga. Saat kejadian semakin memanas, beberapa warga sekitarnya menyaksikan ikut marah dengan arugansi dari anggota TNI tersebut. Usai viralnya video arugansi anggota TNI di media sosial, banyak warga net yang memberi kecaman kepada anggota TNI terhormat yang seharusnya membela negara. Di konfirmasi, pas Intel Batalion Infantri Zonif Mekanis 121 Macan Kumbang Kodam 1 Bukit Barisan, Kapten Heri membenarkan pria berseragam TNI adalah pasukannya Pratu IT. Dalam video yang beredar di media sosial, tertulis peristiwa ini terjadi di pinggir jalan Dusun 1 Desa Jaharun B, Kampung Johar Baru, Kecamatan Galang. Terlihat di dalam video itu, oknum TNI tersebut mengamuk kepada seorang yang duduk di jalan. Suara keras dari personil TNI itu tidak direspon lawan bicaranya. Pria berseragam TNI itu lalu marah-marah sambil menjelaskan kondisi istrinya yang tengah hamil 2 minggu. Kejadian ini ditonton banyak warga. Heri menjelaskan saat itu Pratu IT bersama istrinya hendak membeli makanan. Pratu IT sudah sempat menyalahkan lampu mobil ke kanan dan posisinya sudah berada di tengah. Di saat yang sama, ada pengendara lain dari belakang menabrak anggotanya hingga terjatuh. Saat itu lanjut Heri, orang yang menabraknya tidak merespon perkataan Pratu IT dan hanya duduk. Hal tersebut yang diduga memicu kemarahan anggotanya sehingga menendangnya. Heri menjelaskan dari kejadian itu dilakukan mediasi sehingga kedua pihak saling meminta maaf. Pihak penabrak mengakui lalai berkendara, dari pihak kami pun meminta maaf bahwasannya mungkin saat itu emosinya kurang terkontrol. Dikatakannya dalam perdamaian itu pengobatan ditanggung masing-masing. Pihaknya juga telah melaporkan keatasannya tentang kejadian sebenarnya.